Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi ya sama aku di channelnya Nierni aku udah lama banget gak upload video karena emang beberapa waktu kebelakang aku sibuk sama kerjaan juga jadi aku gak sempet upload video, bikin video baru hari ini aku bisa upload ini sebenarnya aku bikin videonya udah lama banget tapi baru sempet di upload hari ini gak apa-apa ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman gak bosen lihat channel aku jadi ceritanya hari ini aku tuh mau jelasin dari pertama aku buka warung tuh aku beli perlengkapan apa aja nah untuk pertama aku ini beli rak ciki kayak gini ya teman-teman nah ini posisinya aku masih di tempat lama ini masih di ruang tamu karena aku emang belum punya tempat khusus buat warung ya teman-teman jadi masih pergunakan ruang tamu ini posisinya seperti ini belum berubah karena aku belum beli raknya lagi belum menambah raknya lagi nah dulu pertama buka ini aku beli rak ciki seperti ini teman-teman ini dulu aku baru punya satu ya belinya dulu satu dulu udah beberapa bulan kemudian aku beli lagi satu dan rencananya emang sekarang tuh pengen nambah rak lagi nah di rak ciki ini harganya kalau gak salah itu sama ongkir karena aku belinya online ya kurang lebih itu Rp170.000an kalau beli offline itu aku udah ngecek harganya di atas gitu ya teman-teman jadi kalau menurut aku sih recommended belinya online ya daripada beli langsung tapi aman kok pengirimannya ini pakai kargo nah aku kalau sekarang ini udah punya dua lanjut ini ke rak kopi kalau rak kopi aku ini beli di online juga ini aku pakai rak hijab ini harganya kalau gak salah kurang lebih Rp50.000an ya lumayan sih lumayan tinggi kalau untuk kopi kayak teh kecap kayak gitu ini muat sih disini muat banyak tapi teman-teman kalau yang gak pengen pakai yang gini juga ini bisa sih ya teman-teman bisa digantung di apa di pinggir gitu ya di tembok pakai gantungan gitu pakai tali itu bisa cuman kalau aku kan gak mau ditempel di tembok kayak gitu karena kebanyakan ini kalau di ruang tamu kan banyaknya kaca juga jadi aku pakainya rak hijab next lagi aku pertama buka itu ini beli rak serbaguna kayak gini ya ini tuh 4 susun aku belinya kalau gak salah di harga Rp52.000an kalau gak salah ya teman-teman coba cek aja di online ini aku beli online juga lumayan sih lumayan kuat nah ini aku beli keranjang keranjang kecil gini ya keranjang putih ini kadang aku untuk jempen roti kayak gitu susu kotak aku simpen disitu dulu aku pertama beli itu 3 harganya itu kalau gak salah Rp10.200an satunya karena pas nyampe pertama itu bahannya bagus banget dengan harga yang murah aku beli lagi 3 jadi semuanya sekarang aku udah punya 6 rak kecilnya eh keranjang kecil ya maksudnya teman-teman kalau untuk rak pajangan itu itu dulu aku udah punya ya buat pajangan di ruang tamu jadi sekarang aku pakai dulu di warung karena aku emang butuh tempat ya buat nyusun jadi gak apa-apa aku pakai dulu disitu nah kalau untuk rak apa lemari rotan ini ini juga sama ya ini dulu aku tempat tempat jualan baju itu aku pergunakan di ruang tamu juga tapi sekarang aku pakai disini atasnya ya untuk nyempet-nyempet kue atau roti kayak gitu nah jadi itu aja sih teman-teman awal mulanya ya perlengkapan yang aku beli pas aku mau buka warung jadi aku gak beli yang mahal-mahal gak beli sekaligus juga jadi aku pertamanya emang nyicil dari apa barang-barang yang murah dulu seperti keranjang kecil yang harga 10 ribuan gitu next aku beli rak ciki terus rak hijab jadi gak sekaligus beli soalnya emang minimodalnya jadi ya aku nyicil aja belinya tapi alhamdulillah sekarang segini udah bisa buka ya yang penting jalan aja sih nah gitu aja ya dulu teman-teman video hari ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa subscribe makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati